Dalam catatan Prasasti Rukam sudah disebutkan pada tahun 907 Masehi, gunung Merapi mengalami erupsi dan secara berkelanjutan diperkirakan juga terjadi berulang-ulang pada abad selanjutnya. Akibatnya, material vulkanik Merapi berdampak pada lingkungan peradaban sekitar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tertimbunya cagar budaya candi oleh material vulkanik sebagai akibat dampak erupsi gunung Merapi juga dialami beberapa candi yang sudah diketemukan kembali lebih dahulu. Antara lain, candi sambisari, candi kedulan, candi morangan, candi kadisoka, dan candi palgading. Penanganan arkeologis dan teknis yang kita lakukan yang pertama adalah survei temuan. Kita melakukannya pada tanggal 12 Desember 2009. Survei temuan ini kita perlukan untuk mencari kebenaran tentang informasi adanya penemuan struktur batu yang diduga sebuah candi. Selanjutnya, kita melakukan ekskapasi penyelamatan. Ekskapasi ini kita lakukan selama 35 hari dalam 3 tahap. Dalam ekskapasi ini bertujuan untuk mengungkapkan persebaran dan titik terdalam dari struktur candi yang telah ditemukan sebelumnya. Ekskapasi ini selesai kita lakukan pada tanggal 30 Januari 2010. Kemudian kita melakukan studi teknis pada bulan Agustus. Studi ini bertujuan untuk melakukan pendataan dan mengolah data hasil-hasil yang kita temukan pada saat ekskapasi. Pemugaran yang kita lakukan itu dilakukan selama 4 bulan dengan sasaran candi indut, candi perwara, dan pager halaman 1. Ada beberapa temuan arkeologi di candi Kimpulan sehubungan dengan dilakukannya ekskapasi. Antara lain, Lingga, Yoni, Lapik, Arca Nandi, Arca Ganesha, Wadah Gerabah, Beberapa Umpak, Lingga Patok, dan Wadah Peripi. Wadah Peripi ditemukan di candi Indut, yaitu di bawah Lingga dan Yoni. Wadah Peripi di bawah Lingga dan Yoni. berbentuk segi 4 berukuran 17 x 17 x tebal 5,5 cm dengan motif bunga teratai dengan bagian tengah berbentuk bulat. Pada bagian bulat bawah ditemukan lempengan emas berbentuk lingkaran dengan ragam hias bunga teratai. Di atas lempengan tersebut terdapat serpihan-serpihan lempengan emas, perak dan mata uang perak serta emas. Lubang wadah peripih yang mengarah ke delapan penjuru mata angin juga ditemukan serpihan lempengan emas dan perak. Wadah peripih yang ditemukan di bawah yoni berbentuk segi 4 berukuran 22,5 x 22 cm dan tebal 10 cm. Di dalamnya terdapat lubang berjumlah 9, namun tidak ditemukan adanya artefak.